Nah, Papa Residen menyampaikan dengan tegas bahwa modik ini harus berkesan. Kita melakukan riset. Jadi, dari tahun ke tahun kita melakukan riset. Dan riset itu menunjukkan suatu angka-angka yang significant, ya. 123 juta. Jadi, itu adalah warning, ya, bahwa keinginan untuk pulang kamu itu tinggi. Jadi, yang kritikal itu pada saat modik. Bukan saat balik, gitu ya. Jadi, saat kemarin juga di merak, ya, masalah, gitu. Waktu balik, gitu. Dan, juga pada saat balik itu, waktunya mereka memilih lebih panjang. Kami juga mapping. Mapping di mana titik-titik crucial dari modik ini. Betul, ya. Untuk apa? Untuk kita improve, untuk kita perbaiki. Dari mana paling banyak? Dari Jawa Timur. Jadi, kalau modik itu timur, barat, menuju tengah. Oh, oke. Terus, kalau modik balik, dari tengah ke timur dan ke barat. Pak, kalau untuk itu, fasilitas seperti itu, jalur modik di mana saja, Pak? Atau semua titik mudik di cover-nya. Kemudian berhubungan terkait dengan fasilitas seperti ini. Ya, kita memang konsentrasi di beberapa tempat, ya. Di Jawa itu paling banyak ke Solo, Kelaten, Punugiri, Semarang, Perluakertal, atau ke Jawa Timur, atau juga ke Sumatera kita siapin. Tapi memang dengan jumlah-jumlah yang secara proporsional kita siapkan. Terima kasih.